Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Berjumpa lagi di channel Youtube Guru Online. Baik kali ini Guru Online akan share informasi terbaru ya tentang penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K Guru tahun 2022. Nah, jadi setelah baru saja pengumuman, jadi rilis di SSJASN, lalu pengumuman penempatan, lalu beredar PDF resminya dari kabupaten maupun per provinsi langsung. Nah, sekarang muncul surat terbaru yaitu penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K Guru. Nah, jadi jika sebelumnya ada beredar-beredar tentang jadwal ya, jadwal masa sanggah waktu itu sebelumnya diumumkan tanggal 12 dan lain sebagainya. Nah, ternyata sekarang muncul surat baru semuanya berubah, walaupun berubahnya tidak signifikan, tetapi harus perlu dipahami bahwa ada yang maju dipercepat seperti masa sanggah, ini menjadi tanggal 10 sampai dengan 12 Maret, seperti itu. Jadi, jangan sampai terlewat seperti itu. Jadi, kita betul-betul harus up to date terhadap informasi-informasi terbaru. Baik, sekarang langsung kita ke jadwal terbarunya saja. Nah, ini jadi langsung nampak ya ke agenda, agenda kegiatannya dan jadwalnya. Jadi, ini tertanggal 8 Maret. Jadi, pengumuman hasil seleksi untuk pelamar umum itu sudah ya. Jadi, 21 Januari sampai dengan 9 Maret 2023. Lalu, pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3, dan pelamar umum, nah, itu sudah serempak ya. Tanggal 8 sampai dengan 9 Maret 2023. Lalu, nah, ini dia masa sanggah. Masa sanggah jadi tanggal 10 sampai dengan 12 Maret 2023. Jadi, yang tadinya ada formasi, lalu menjadi tidak ada formasi, seperti itu. Walaupun pada awal-awal pendaftaran dulu gitu kan, ada juknisnya itu yang beredar, kan seperti ini, apabila nilainya kalah, maka formasinya bisa berpindah ke orang yang nilainya lebih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi, yang tadinya di sekolahnya ada formasi, misalkan guru matematika, tiba-tiba kok tidak ada dan tidak memiliki penempatan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu ternyata karena nilainya masih kalah saing, seperti itu. Jadi, formasinya yang berpindah. Jadi, Bapak Ibu yang tidak lulus masih bisa mengajar di sekolahnya. Jadi, bukan orang lain masuk ke sekolah induk kita, tetapi formasinya yang berpindah. Nah, seperti itu. Itu di awal-awal dulu, di awal-awal pendaftaran, sudah banyak pembahasan tentang itu ya. Lalu, yang misalkan tidak tahu kenapa nih, tiba-tiba tidak lolos, misalkan seperti itu, itu coba saja di sanggah, di masa sanggah, tanggal 10 sampai dengan 12 Maret 2023 ini. Jadi, misalkan ada kesempatan untuk sanggah. Tapi, yang Mimin belum begitu paham, sanggah untuk P3K ini seperti apa, itu belum tahu. Nanti misalkan ada informasi selanjutnya, nanti di-update. Kalau sanggah untuk CPNS maupun PNS tahun 2019 dulu, 2018 atau 2019 dulu, itu yang tidak lolos administrasi, misalkan karena kelupaan tanda tangan, atau salah menuliskan poin penting di dalam surat pendaftarannya, atau apa itu, masih bisa di sanggah, nanti tersedia kolom sanggah, dan nanti dibatasi menjadi beberapa karakter, seperti itu. Lalu, kita bisa kirimkan sanggahannya, seperti itu. Tapi, kalau di P3K, nanti kita update lagi informasinya, ketika sudah tahu seperti apa. Lalu, jawab sanggah, nanti akan mendapat jawaban dari sanggahan kita, tetap lolos, atau menjadi tidak lolos, atau malah, bagaimana ini ya, jadi jawaban sanggahnya ini kan, misalkan yang tidak lolos nih, nah, mana tahu bisa berubah menjadi lolos, seperti itu ya. Tapi, tapi kalau yang misalkan sudah lolos menjadi tidak lolos, itu kan kemungkinannya sangat-sangat kecil, seperti itu. Lalu, pengumuman kelulusan pasca sanggah, nah, itu nanti akan diumumkan lagi. Jadi, kalau kemarin ini pengumuman prasanggah, nanti ada pengumuman kelulusan pasca sanggah, itu tanggal 9 sampai dengan 10 April 2023. Nah, setelah pengumuman pasca sanggah, maka fix sudah tidak bisa lagi diganggu-gugat, maka sudah masuk ke agenda berikutnya, yaitu pengisian DRH, seperti itu ya, nanti ada pengumuman dari kabupaten, maupun provinsi masing-masing, bahan apa saja yang dikirim, misalkan surat keterangan sehat, SKCK, surat keterangan sehat jasmani rohani, gitu lah ya. Lalu, usul penetapan nih, tanggal 24 April, sampai dengan 18 Mei 2023. Nanti setelah usul penetapan NIP, nanti itu akan progresnya itu per kabupaten masing-masing, atau per provinsi masing-masing, nanti berapa persen-berapa persen itu berjalan terus itu biasanya. Seperti itu ya, kalau pengalaman-pengalaman tes-tes sebelumnya. Nanti setelah usul penetapan NIP 100%, semuanya sudah dapat, misalkan provinsi A, sudah 100%, maka siap-siaplah untuk mendapatkan SKP 3K. Nah, begitu kawan-kawan, jadi nanti apabila ada informasi up to date lainnya, akan langsung di-share di YouTube Guru Online. Jadi, jangan lupa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Guru Online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.